Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara saudariku? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Serta dimudahkan segala urusan. Oke sobat kali ini kita akan membahas. Tercelanya dari meminta-minta. Jika kita melihat dan memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, maka kita akan mendapati sebagian dari kaum muslimin berada di pinggir jalan dan mencoba mengais rezeki dengan menengadahkan tangannya kepada setiap orang yang melintas. Ini adalah suatu pemandangan yang sangat memilukan hati. Padahal meminta-minta adalah perbuatan yang tercela di dalam Islam. Mereka tinggalkan usaha atau berkarya dengan tangan mereka sendiri. Padahal Allah SWT telah menjamin rezeki bagi mereka. Allah SWT berfirman. Tidak ada satu binatang melatapun di bumi ini melainkan Allah lah yang mengatur rezekinya. Surat Hud ayat 6. Rasulullah SAW bersabda. Seandainya kamu sekalian benar-benar tawakal kepada Allah, miscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberi rezeki kepada burung. Di mana burung itu keluar pada waktu pagi dengan perut kosong, lapar, dan pada waktu sore ia kembali dengan perut kenyang. Hari, Et-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Dari keterangan ini, maka jelaslah bahwasannya setiap dari kita telah dijamin rezekinya oleh Allah SWT tinggal usaha dari kita untuk mendapatkannya. Karena rezeki tidak turun begitu saja dari langit, akan tetapi dibutuhkan usaha, kesungguhan serta tawakal yang sempurna. Oleh karena itu, Nabi SAW memberikan perumpamaan dengan seekor burung yang keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki. Burung itu tidak tinggal di dalam sarangnya menunggu rezeki yang datang kepadanya. Akan tetapi, dia berusaha dengan terbang ke sana kemari untuk mendapatkan makanannya. Dan manusia yang Allah SWT memberikan banyak fasilitas kepadanya dibandingkan burung, berupa kaki, tangan, hati, del, maka itu lebih layak baginya untuk berusaha dalam mencari rezekinya. Sebagai mana firman Allah SWT Apabila sholat telah selesai ditunaikan maka bertebaranlah kamu sekalian di muka bumi ini dan carilah karunia Allah, Surat Al-Jumwa Ayat 10 Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar seorang Muslim untuk makan dari hasil usaha sendiri dan menjaga kehormatan diri dengan tidak meminta dan mengharapkan pemberian dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda Sungguh salah seorang di antara kalian pergi mencari kayu bakar dan dipikulkan ikatan kayu itu di punggungnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada seseorang baik orang itu memberi ataupun tidak memberinya. Hadis Riwayat Al-Bukhari, Muslim, dari Abu Hurairah Radiyallahu, Anhu dan Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seseorang makan-makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil usahanya sendiri dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis Riwayat Al-Bukhari, Ahmad Oleh karena itu, hendaknya setiap dari kita untuk menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Karena sesungguhnya, tidaklah seseorang meminta dari orang lain, kecuali ia menjadi hina dan rendah dalam pandangan orang lain itu. Rasulullah SAW bersabda Tangan yang di atas, itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta-minta. Hadis Riwayat Al-Bukhari, dan Muslim dari Sahabat Ibnu, Umar Radiyallahu Anhu Rasulullah SAW telah memperingatkan akan bahaya atau balasan terhadap orang yang meminta-minta. Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Seseorang di antara kalian akan selalu meminta-minta sehingga ia nanti bertemu dengan Allah sedangkan mukanya tidak ada daging sama sekali. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan Ahmad dari Sahabat Ibnu, Umar Radiyallahu Anhu Dan Rasulullah juga bersabda Barang siapa yang meminta-minta kepada sesama manusia dengan tujuan untuk memperbanyak kekayaannya, maka sesungguhnya ia meminta bara api. Terserah padanya apakah ia mengumpulkan sedikit saja atau akan memperbanyaknya. Hadis Riwayat Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dari Sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Dengan melihat ancaman seperti ini, maka seorang Muslim hendaknya takut dan menahan dirinya serta menjaga kehormatannya dari meminta-minta kepada orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadit yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sahabat Kabisyah bin Muharrik Al-Hilali Radiyallahu Anhu Bahwasannya dia berkata, Saya memiliki tanggungan hutang, diat dan sebagainya, lalu saya mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta sesuatu kepada beliau SAW. Rasulullah SAW bersabda, tinggallah sampai datang kepada kami sedekah, nanti akan kami perintahkan agar dibagikan kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Hai Kabisyah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang, pertama, orang yang sedang menanggung beban, denda, hutang, dan sebagainya, maka ia boleh meminta sampai ia melepaskan tanggungan, beban, itu. Kedua, seseorang yang tertimpa kecelakaan, musibah yang menghabiskan hartanya, maka ia boleh meminta-minta sehingga ia bisa memperoleh kehidupan yang layak. Ketiga, seseorang yang sangat miskin, sehingga disaksikan oleh tiga orang cerdik pandai dari kaumnya bahwa, si Fulan benar-benar miskin, maka ia boleh meminta-minta sehingga ia bisa memperoleh kehidupan yang layak. Hai Kabisyah, meminta-minta yang selain karena tiga sebab ini maka itu adalah usaha yang haram, dan orang yang memakannya berarti makan barang yang haram. Hadis Riwayat, Al-Bukhari, dan Muslim. Saudaraku, kelaparan dan sedikit ibadah lebih baik daripada kamu memakan dari hasil meminta-minta dari orang lain seraya melakukan banyak ibadah. Asisyeh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Rahimahullah berkata, saya nasehatkan kepada Ahlus Sunnah agar bersabar menghadapi kemiskinan. Karena kemiskinan ini adalah keadaan yang telah dipihkan oleh Allah untuk Nabinya Muhammad S.A.W. Dan Rab yang Maha Perkasa berfirman dalam kitabnya yang mulia. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan kelaparan jiwa dan buah-buahan dan berikanlah berita kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Innalilahi wa Innalilahi Rajiun mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah, ayat 155-157 Perhatikanlah beberapa petikan tentang kesabaran Nabi dan para sahabatnya Radiyallahu Ta'ala, ayum di dalam menghadapi kemiskinan, kelaparan dan kekurang di dalam pangan tidak memiliki makanan. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Anhu. Dia berkata, pada suatu hari atau malam Rasulullah SAW keluar rumah, tiba-tiba bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, lalu beliau berkata, apa yang mengeluarkan kalian dari rumah kalian, pada saat seperti ini? Keduanya menjawab, lapar ya Rasulullah. Beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, saya juga dikeluarkan oleh yang menyebabkan kalian keluar, bangkitlah. Lalu keduanya bangkit bersama beliau lalu mendatangi seorang sahabat ansar. Ternyata dia tidak ada di rumah. Namun ketika istri sahabat tersebut melihat mereka, dia berkata, selamat datang. Rasulullah SAW bertanya kepadanya kemana si fulan. Wanita itu berkata, keluar mencari air minum untuk kami. Kemudian datanglah sahabat ansar tersebut dan melihat Rasulullah SAW beserta kedua sahabatnya kemudian dia berkata, segala puji bagi Allah tidak seorang pun pada hari ini yang tamunya lebih mulia daripada aku. Kemudian dia pergi dan membawa setandan kurma lengkap, ada buser kurma muda tamar kurma matang, dan rutap kurma yang masih basah. Dia berkata, silakan makan. Setelah itu dia mengambil pisau. Rasulullah SAW menegurnya, hati-hati jangan ambil yang sedang menyusui. Dia pun menyembeli seekor kambing. Mereka pun makan dari kambing dan setandan kurma dan minum. Setelah kenyang dan hilang dahaga, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakr dan Umar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya kalian pasti akan ditanyai tentang kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah kalian, kemudian kalian tidak pulang kecuali telah menyantap kenikmatan ini. Hadis Riwayat Muslim, oleh karena itu janganlah engkau berkecil hati dengan kemiskinan yang menimpa dirimu dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah karena sesungguhnya rahmat Allah itu luas maka berusahalah dengan kemampuan yang ada pada dirimu, tentunya dengan cara yang halal dan bersifatlah dengan sifat kona ahia itu merasa cukup dengan apa yang ada pada dirimu. Karena sesungguhnya kekayaan itu bukanlah dilihat dari banyaknya harta benda akan tetapi dilihat dari lapangnya dada dalam menerima kondisi kita yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah salallahu alaihi wa salam bersabda, bukanlah yang dinamakan kaya itu karena banyak hartanya, tetapi yang dinamakan kaya sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Seorang penyair pernah berkata, sungguh kekayaan itu adalah kaya akan jiwa meski tanpa berbalut baju tanpa beralas kaki, orang tiada puas meski lebih dari sederhana namun bila hati menerima, sebagian saja pun mencukupi. Inilah yang dapat kami uraikan dalam masalah tercelanya meminta-minta dari sejumlah ayat Al-Quran dan hadit yang sahih. Walau alam bis sawab. Demikian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.